PENUTUPAN PELATIHAN DASAR CPNS Bersama saya Rima Adriani dalam Disko Minfon News, simak beritanya untuk Anda. PENES golongan 2, angkatan 6 dan 7 yang telah dinyatakan lulus 100% dan berhak mendapat surat tanda tamat pelatihan atau STTP. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ciamis titipkan 3 hal kepada para ASN, yakni profesional, integritas, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kepadaan Cianis, menyampaikan ucapan selamat, bahagia sekali dari 77 peserta yang hadir, dinyatakan lulus semua. Dengan kelulusan setara sebuah ini, kalian semua sudah lupa statusnya, bukan CPS, sekarang sudah betul-betul menjadi PMS. Bupati Ciamis pun mengatakan saat ini hampir setiap SKPD kekurangan pegawai, apalagi di bidang kesehatan dan guru, yang otomatis kekurangan SDM saat ini menuntut para ASN untuk kerja keras menutupi sumber daya yang kurang. Saya atas dengan kolaborasi, dengan kebersamaan, sesulit apapun, sesusah apapun, insya Allah akan dapat diselesaikan dengan baik. Sementara itu, Kepala BKPSD MC Amis, Haja Yayetris Nayati, dalam laporan acaranya melaporkan sebanyak 77 peserta latsar CPNS telah selesai melakukan pelatihan, yang dimulai sejak tanggal 26 September sampai 25 November 2021, dengan hasil lulus 100 persen. Kepala BKPSD MC Amis menjelaskan, angkatan 7 dan 8 ini adalah angkatan yang terakhir di tahun ini. Tinggal menunggu disumpah agar menjadi PNS seutuhnya. Kepala BKPSD MC Amis Jawa Barat, Dr. Heri Antasari Istek saat memberikan sambutan mengatakan bahwa saat ini ASN dihadapkan pada dinamika global atau masa-masa yang penuh dengan tidakpastian dan penuh resiko pasca pandemi. ASN harus mampu beradaptasi dan selalu siap dalam keadaan apapun, sebab tidak bisa mendasarkan pada konsep-konsep ASN yang ada sebelum pandemi. Kepala BPSD MC Amis Jawa Barat pun dalam kesempatan tersebut mengumumkan peserta terbaik dari angkatan 6 dan 7. Di akhir sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, baik dari BPSD MC Amis, para Widya Iswara, para dosen, atas kerjasama dan dedikasinya selama kegiatan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Ciamis memberikan penghargaan kepada 6 peserta pelatihan dasar CPNS terbaik di angkatan 6 dan 7. Demikian kegiatan penutupan pelatihan dasar CPNS golongan 2, angkatan 6 dan 7 di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Saya Rima Adriani, beserta rekan yang bertugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, mohon pamit undur diri. Terima kasih telah menonton!